Sampai jumpa di video selanjutnya Kau mana taruh-taruh ke mana, tu lah doa. Tapi jangan baca kau kuih. Orang sebalah, kalau tak ada doa, memang dia pun sama bingai, tak faham. Orang bambar, doa makan kau baca. Dia betul. Kan? Jadi, maknanya baca slow-slow. Tak kira lah kan? Jadi, itu keadaan dia. Jadi, bila kita, itu yang kedua, maknanya kita istifa. Istifa. Antara kelebihannya adalah, istifa ini, yang pertamanya menjauhkan kita, dari bala bencana, Nabi kata. Dan juga yang keduanya, tak terlupa kelebihan yang paling besar, adalah Allah Ta'ala menjanjikan rezeki, yang tidak disangka-sangka. Tapi, janganlah setifa pun. Nanti apa yang ni? Astaghfirullah. Kan macam tu lah. Setifa betul-betul, minta ampun betul-betul. Taubat, taubatan nasuah. Bertaubat ni makna eh, taubat betul-betul, sadar kita buat salah. Tahu kesalahan kita, dan kita berazam, untuk tak nak ulang dah salah, yang kita buat tu. Itu taubat. Contoh, jadi kena ingat, apa kat perbuatan kita tu, tak sampai. Tapi, dalam hati kita tu, keikhlasan kita tu. Ikhlas ni, adalah berbuat sesuatu, walaupun tanpa orang tengok. Sebab dia sadar lah, taklah nampak dia. Dia tak harap pun, balasan orang, balasan manusia. wa'imah tima kasih pun, dia tak harapkan. Maknanya, dia buat sesuatu, dia tak harap apa tu. Dia buat niat, kerana Allah tu. Tak harap apa pun, kalau dia harap pun, ganjaran daripada Allah, mudah-mudahan. Dia tak harap pun, ganjaran manusia, wa'imah tima kasih pun, dia tak nak. Tapi orang kita lain, dan tolong dia ikhlas, tapi dia terima kasih pun, tidak. Itu ayat orang kita tu. Ikhlas dan tolong dia. Paling tidak, biarlah terima kasih. Berminta terima kasih. Sebenarnya terima kasih tu, menyebabkan hati kita, daripada ikhlas, jadi tak ikhlas. Kita dah ikhlas, tolong tadi, tak ada rasa apa pun. Meh-meh-meh, dan tumpangkan kau. Oh, bawa, makasih lah. Sama, dia pun turun. Lepas itu, besok dia sobut lagi. Bang, terima kasih, bang hantar saya semalam, hati dah mula rasa lain. Alah, dan memang macam tu lah. Dan tak boleh nampak pun, jalan macam tu. Dan mesti tolongnya. Dah habis. Kan? Maksih lah kau tolong ni. Eh, kau ni. Kau betulan dan lalu tu, Allah Ta'ala dah tulis, dan lalu nampak kau tu. Kalau dan tak nampak kau, memang dah tahu ya. Nak nampak kau. Kan kesian tengok kau, dan tolong lah, mana ni boleh tolong. Tu hari dat, hari dan ni, hari kau, so hari dan so. Mana tahu kan? Contoh, makna keadaan tu lah. Kemudian yang ketiga, kau ajalah rahmat Allah. Rahmat Allah tu yang cerita tadi. Macam mana abid tadi, dapat masuk dalam syurga, dengan rahmat Allah. Dan nak dapat rahmat Allah ni, tak ada cara lain tau. Tak ada cara lain. Merayu-rayu dengan Allah Ta'ala, ke apa, paling tidak, itulah satu-satu jalan ni, iaitu beribadah banyak-banyak. Tak ada cara lain tau. Beribadah banyak-banyak, dengan harapan, dapat rahmat Allah. Tu ya. Tapi tu, tersorahlah Allah Ta'ala, nak letak kita ke mana. Contoh lah. Syurga yang first class, second class, third class, macam tu, tak kira lah. Makna seorahlah Allah Ta'ala, segala-galah. Allah Ta'ala biar Allah Ta'ala, bagi yang terbaik untuk kita. Macam tu lah. Sebab itu, nilai hamba. Makna kita, Tuhan kita, apa Tuhan kita bagi, kita ikut lah. Apa Tuhan kita tentu, itu kita terima. Macam ni, sekarang tengah musim, musim haji, kan. Musim haji. Kena tahu, yang sampai tu, ibadah tu nanti, yang ikhlas tu. Macam-macam pesan, nampak haji ni, piyumrah ni, kan. Dan, Alhamdulillah, setakat ni dah, dah lima kalilah, dan piyumrah. Haji nak masuk kali ketiga, nak cerita dengan orang. Yang kawan tu, sekali pun belum lapih, ngangor. untunglah kau, ya lah lah, semua orang, insyaAllah kau pun boleh pui, tapi kau kena rajin lah sikit. So, jadi nak ngaban apa, dia pergi makah, sebab dia rajin kumpul duit. Eh, belum tentu ni tau. Berapa ramai orang kumpul duit, sampai masuk tak boleh pui. Kan. Itu sebab kalau kita tengok kan, bab-bab haji ni kan, kalau kita tengok, unik kan kan. Bila kata, pui lah menunaikan haji, sekiranya apa? Mampu. Mampu. Ini tak semestinya. Dan akan guna duit dan sendiri. Tiba-tiba ada orang nak sponsor bank. Dan memang dah niat lah, nak sponsor kau pergi. Macam ni? Dan takkan guna duit orang. Sebab kemampuanan belum sampai. Tak. Apa yang orang tu nak bantu tadi, makna dah sampai, pergi lah. Jangan memandai. Dan tak pergi sebab belum sampai, soru. Siapa nontuan? Dia lah mandai, belum sampai, soru. Belum sampai, soru. Kan. Sudah tak sampai-sampai, soru. Ajal pun sampai. Kan. Dah sampai ajal pun nak cerita. Soalan tak lah. Tanya. Kau kenapa kau tak punya Mekah? Aku tak mampu. Marin. Kan ada orang nak sponsor kau pergi? Tak kira lah. 1MDB kau. Tiba-tiba ada dapat orang nak belanja kau. Kan. Ni memang niat ni. Macam ke kampung emak saya, ke kampung Pancu. Mungkin ada orang perempuan kau nak, aku nak emak saya. Sezarah ni dia kena ajal sini. Tak ada. Kalau mandi jenazah tu, kalau Mak Lung, Mak Lang tu, saya dengan Mak Lung saya lah tu. Kalau mandi jenazah, Heris Kamat. Dia ke kampung Pancu tu, yang pakat 50 orang. Grup Mahaban Berzanji. 50 orang kumpul dalam RM50 seorang setiap bulan. Kumpul, 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 kumpul. Sampailah ujung tahun nanti, tengok berapa yang terkumpul. Tengok siapa dia orang perempuan yang rajin, pergi ke orang lelaki ke, yang rajin pergi ke surau, tapi tak mampu nak pergi, tajur dia pergi berah pakai duit yang dia kumpul. Kan susah. Jadi kalau dalam hal macam tu, macam mana? Makna dimampukan oleh orang. Tak ada masalah, dia pergi lah. Kan? Dan tak pergi dah. Terlalu dia. Dan kumpulkan duit dia sendiri dia. Kumpul-kumpul, belanja. Kumpul-kumpul, belanja. Kan? Tak pergi. Macam ni? Macam-macam kan? Ada orang tu kan? Ada orang dah kumpul duit lah. Sampai masuk, Allah, bini lah beranak. Tak habis-habis beranak. Sampai ke anak kau pek boleh lah, beranak lagi kan. Lepas tu saya kek Malaysia hari ni, pek boleh anak ni. Selama ke? Saya tanya perempuan tu. Puan, susah beranak kan? Senang je. Wah, mah-mah cakap-cakap apa? Senang je. Kita, sorry-sorry kan? Dia senang je. Tapi ada sebab kalau saya jawab ni kan, menyesal lelaki dengar jawapan ni. Macam mana lah? Senang lah, Puan. Orang biasa cakap susah. Macam mana tak senang? Saya pernah sekali tu, saya jawab pek. Saya beranak je besok tu, saya jawab pek. Masuk pek. Masuk degree dulu. Dia dah beranak. Yang jadi senang tu, sebab apa tau tu? Sebab semua suami saya uruskan. Tu yang senang tu. Dia beranak je. Lepas tu lelaki take over. Siapkan anak habis susu anak bangun malam. Kita tak dapat tau. Kan? Termasuk yang cakap ni. Bukan cakap orang kan. Payah tu kerja. Budak dah besar. Tapi saya boleh lah. Kalau setakat nak mandi kan anak tu, steady lagi lah kan. Anak pula anak tu. Anak saya kocok-kocok. Saya dah mandi dah. Dalam lima, enam tahun tu. Saya dah mandi dah. Sentuh. Sentuh kan? Tak ada lah besar pun lah tu. Itu siapa kan. Dia balik mandi sendiri lah budak tu kan. Orang tu kan. Eh, kau nak belajar kat tu. Mandi kan anak apa semua kan. Itu saya cakap. Saya cakap kan misi orang tu tua dulu. Cakap kan nurse-nurse dulu kan. Kalau datang rumah. Macam mana kan orang dulu kan. Macam mak saya, saya tanya. Mak beranak tu kat kampung. Kau dengan Fazli tu. Adik saya nombor dua tu. Memang kat kampung. Oh ya Allah. Sebab orang tu dulu takut beranak kat hospital. Belik kampung pun nak. Lepas tu nurse yang datang tu siap mandi kan anak. Apa semua. Tapi, sekarang apa lah. Kuning. Klinik dia. Kuning ni kuning ni klinik. Itu lah tau pun. Aduk lah. Ini live kan lah. Nurse. Kau ingat tu. Tapi, betul lah kan. Cuba tambah sikit dia punya tu kan. Tapi, apa lah lo. Kau jauh semua kira kan. Ini kuning ni. Kuning ni. Berapa ini dia? Apasal tak datang ni. Marah tak datang ni. Budak sekarang senang kuning kan. Dia kata pergi kodah sensei je. Kodah sensei ada satu ubek tu. Bagi tu yang luk je. Ubek tu je kuning. Ubek tu kuning. Dan mandi budak tu. Habis kuning semua. Jadi orang pun tak tahu kuning ke tidak pula ni. Itu dia kata ubek tu kan. Tak ada lah tu. Langsung kan. Tahan ke wad. Macam kita tengok ibadah haji kan. Ibadah haji ni. Kalau dapat panggilan pergi lah. Hebat dia kan kalau kita tengok. Rukun Islam tu ni. Rukun Islam. Ramai-ramai yang mungkin tak perasan. Rukun Islam. Kan lima. Yang kelima apa? Yang kelima ni naikkan haji. Berapa kali sehari? Sekali. Semua hidup. Nampak kekerapan ni tu. Kita tengok. Yang compare apa? Yang compare apa? Dengan zakat. Dengan zakat. Kalau dekat fitrah tu sekali setahun. Semua sekali setahun. Dekat pendapatan pun sekali setahun. Sekali setahun. Kan. Maksudnya dia sekali setahun. Tadi sekali semua hidup. Dah sekali setahun. Lepas dari tiga tu. Berapa puasa bulan Ramadan. Berapa 30 hari? Paling banyak pun. 29 atau 30. Pada melainkan lelaki yang bercuti. Faham tak kan? 29 atau 30. Maksudnya dah bertambah ke orang. Tadi sekali. Ini 30 hari. Kan. Sebulan. Dalam tempoh setahun tu. Sekali je. 30 hari. Dia bertambah ke orang. Kemudian yang kedua apa? Sembah yang lima waktu. Nampak? Lima waktu sehari semalam. Nampak? Bertambah korab. Cantik yang rukun Islam tu disusun macam tu. Dan kemudian yang nombor satu sekali. Mengucap dua kalimat syahadah. Tapi tak disebut berapa kali. Tetapi kita kena faham. Maknanya sekorab yang mungkin. Kena sentiasa memperbarui syahadah kita. Kadang tak perasan. Dalam berburak tu. Kita cakap tu kan. Kita tak perasan. Tak ada orang lain boleh tolong gitu. Dia lah sesatu. Mampu hui kalau dia tak tolong kita. Kadang kita tercakap macam tu. Kita tak perasan tu. Kan? Mudah-mudahan dapat dia tolong kita. Macam tu lah. Tak apa. Mereka cakap. Jangan ambil gambar bertiga. Kau tengah mati tu. Tergantuk kepala. Hantuk balik. Macam ni asyap tu. Macam ni asyap tu. Mereka tak main nasi sekolah. Mari budak sekarang tak ada. Kita dulu lah kan. Hantuk balik. Hantuk kali kedua lah. So mati. Tak teruai kali kedua tu kan. Kenapa tak? Dia ngucap tu kalimat syadah. Kan? Sebab kita tak tahu macam-macam. Kalau kita tengok dekat dalam apa. Kita tengok dalam Facebook. Orang tulis macam. Ini baru-baru ni ada. Ini saya nak jelaskan. Baru-baru ni heboh. Pagi-pagi subuh saya dapat WhatsApp. Daripada Syekh Abdul Qadir tu. Hantar mesej. Syekh. Dia kata. Dia panggil saya. Syekh Tuan. Tolonglah tengok kan. Betul ke ni. Di post daripada Tuan. Ada satu post dalam Facebook tu. Tolonglah jangan buat kenyataan macam ni. Takut mengelirukan ni. Saya pun jawab lah. Ni bukan post saya ni dah. Kalau Tuan-Tuan tengok kat dalam Facebook. Dalam Twitter. Sebab banyak-banyak eh. Saya bersebut debat. Kan? Saya pun. Sampai dia siap soal jawab tu. Tak terayu tu. Masa bila lah dia jawab. Tapi saya memang tak wajud lah. Dalam tu dia tulis post apa? Suami isteri bersontoh tak batal guduk tu. Dia potik kata-kata dua tiga ustaz. Kononnya saya yang meraihkan ustaz ni cakap macam tu. Yang bawah tu. Disediakan oleh samsul debat. Wah sesuka kau eh. Tak langsung sampai ke pejabat mufti orang mengadu. Ustaz Ranzami pun tanya. Betul kau ni lo? Tak dah Ustaz. Bukan saya punya tu dah. Ni ada orang memandai ni. Sudahnya tu yang saya keluarkan statement dalam Facebook tu. Bahaya orang ni. Kan? Dia pandai. Dia pandai. Dia bukan tahu ni buat statement macam tu tau. Dia masukkan sikit-sikit video-video. Dia masukkan ni. Hujung tu ni ada dah start dah buat. Dia buat no fitnah sonang yang buat sekarang ni. Macam-macam lagi. Lampai ni macam ni. Dalam kilau kita cium jenazah macam ni. Macam ni tak batal tau. Tak payah. Cium macam ni pun tak apa tau. Macam-macam lah. Buna-buna yang polik daripada kita lah. Yang besok kita buat. Yang lagi sunnah wajah ma'ah buat tu polik mana. Kan? Tu lah lah keadaan. Jadi tu sebab kan. Kau nak buat tu kan. Tu bukan tu lagi. Tu belum cerita lagi. Berniago lagi. Tiket umrah. Siapa nak pergi? Jadi jago. Kalau dongar samsul debat travel. Bohong tu. Tak ada. Samsul debat pergi tahun lepas pun. Pergi dengan keluarga. Pergi sendiri. Bayar sendiri. Tak ada. Saya dapat peri ke. Tajaan ke. Tak ada. Pergi sendiri. Pak sedara saya sponsor daripada emak saya. Semua boleh orang kami keluarga. Satu keluarga pergi. Semua boleh orang adik-beradik. Sebab Pak Sedara saya niat. Nak belanja adik-beradik daripada kocik. Susah. Biar semua mengasuh. Dan sponsor semua. Kecuali samsul debat. Tu yang sadih tu. Seorang lagi pak. Tak nak pek. Kau bayar lah sendiri. Tak apa lah. Apa ini? Tapi itulah. Fitnah hari ni. Jadi. Baru-baru ni ada yang tanya. Pasal rukun Islam. Kita cerita rukun Islam. Ada seorang artis tanya. Seorang artis tanya. Seorang artis. Artis tu tanya. Kenapa? Kalau botol lah. Pakai tudung tu. Wajib. Wajib menutup aurat lah ni. Untuk aurat. Kenapa tak masuk dalam rukun Islam ni? Umat lain macam soalan tu. Kenapa tak lotak dalam tu? Macam nasi goreng pataya lah. Kalau kau bek. Kenapa tak masuk dalam menu tu? Macam tu lah lah. Kewen kan? Kenapa tak masuk dalam menu? Saya pun cakap lah. Kenapa nak tanya rukun Islam? Saya kata. Dia kata. Maksud dia kata. Tutup aurat tu wajib bagi orang Islam. Kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Asyik ni pun. Makai bakal lintau. Cukup-cukup saya mikir kan. Makai apa lah. Kadang-kadang orang tak ada kojo ni. Mak cik cari soalan macam tu. Kan? Saya pun jawab lah. Saya pun cakap. Bila dia tanya macam tu. Simple lah. Dalam rukun Islam pun banyak yang tak masuk ke dalam tu. Tapi wajib. Contoh. Amal makruf nahi mungka. Kan? Mengajar orang kebaikan. Mencegah kemungkaran. Benda tu wajib. Tapi tak yang masuk dalam tu. Tetapi kita kena baca. Jangan lupa rukun Islam. Jangan lupa tengok rukun iman. Rukun iman. Percaya pada Allah. Percaya pada Rasul. Kau percaya pada Allah. Percaya pada Rasul. Percaya pada kitab. Kalau kau percaya pada Allah. Percaya pada Rasul. Maka larangan-larangan yang Allah Ta'ala suruh tu kau ikut tak? Ikut sebab kau yakin dengan Allah Ta'ala. Macam tu ya. Dan Allah Ta'ala kata suatu tu orang. Tutup lah orang. Kan? Rukun Islam baca. Kan? Rukun iman pun kau nak baca. Kan? Apa yang Nabi bawa. Kan? Nusunah Nabi. Kau yakin tak? Yakin ikut. Haa tu lah keadaannya. Rukun iman. Macam-macam soalan Pak Palik pun tanya. Semalam saya ciamah. Haa. Hari tu dalam Facebook tanya saya. Kalaulah ayah saya dah bayar zakat pada Ramadan yang pertama. Dia meninggal pada poso yang ke-6. Adakah kau kena pulang balik duit zakat tu? Apa soalan tu? Haa yo Palik butuh 6 minggit lebih tu kau bising. Nak tanya pulang balik. Kan? Dah memang wajib kalau dia sampai hidup hari pertama lah. Kan? Hari pertama dia hidup. Kan? Meninggal dia tak sampai buku poso pun tetap wajib bayar zakat tu. Orang lain kena bayar ni kantut dia. Haa. Bukan dia bayar. Kalau dia bayar sendiri kan dengan amel-amel meninggal kau. Maksudnya orang lain bayar kantut dia. Kan? Haa. Itu lagi. Jadi dalam kita ibadah tadi macam saya sebut tentang ibadah haji tadi. Makna ibadah haji ni bukan sikit-sikit lah kau jual. Cuma kalau boleh saya posan lah kan. Ibadah haji ni persiapan-persiapan dia kena baik. Kan? Jangan posan kat siapa. Dekat taman ni berapa ramai baik-baik tau ni? Tiga lah. Tiga. Dah lepih lah belum ni? Dah ada lah yang lepih. Poi lah. Jangan lepih. Ada yang masalah yang bila macam yang 1MDB tu kan. Ramai yang tak ponah poi. Tiba-tiba poi. Dia mula lah kocot parut. Kan? Risau. Allahuakbar. Macam mana lah. Dia tak cakap tapi muka tu nampak. Habislah dan. Habislah dan. Kan gawan nak jago. Kau jago lah kau. Kau semayang dah lah tak cukup. Dengan seorang taruk ni. Jangan macam tu kan. Allah Ta'ala beritahu sesungguhnya aku sentiasa berada pada sangkaan hamba ku. Kita sangka elok. Elok lah. Tu dia. Allah Ta'ala. Sangka Allah Ta'ala sayangkan aku tu sebab Allah Ta'ala jemput aku pari. Pari je. Siapa yang dah pari dia tahu. Macam mana pun lah kita ceritakan orang tu. Kau pari so ronok. Tak dapat dia bayang tu. Kalau dia tak pernah pari. Macam. Macam dengar ceramah ni lah. Kan mana sama orang duduk tengah ngam sandar kat dinding. Mana sama. Tak ni contoh ni. Tak cakap orang sini dah. Nekmat dia tu orang yang sandar dia tahu tu. Orang yang tak sandar tak tahu. Ni contoh. Kan. Dia rasa kan. Sampai pagi tu kan. Tak adalah macam orang pari. Kita pari kan naik. Siapa yang turun kalau kita nak. Siapa yang pari. Macam saya dulu turun. Pari. Pari Madinah dulu kan. Sampai nampak yang Masjid Nabawi. Ya. Tuan-tuan. Hajah-hajah. Inilah dia. Haji Hajah. Inilah dia. Masjid Nabawi. Yang tersergam indah. Mersa sama lah kita doa. Masa tu melurut-lurut. Ya Allah. Nampak masajid. Boleh masuk lah dah. Masuk melurut dia punya sematu yang melakab sujud tu. Kat sini tak ada pek lah. Manyak buah asin je kan. Tapi ke sana ok je. Pahal lagi eh. Contoh ni contoh. Kan. Bukan salah kapet tak bakium dia. Ni contoh. Faham. Haa kan. Betul. Memang yuk. Kita pergi. La ilaha illallah. Pahal ilah. Kita pergi Masjidil Haram kan. Nampak Kaabah. La ilaha illallah. As-salah lah. Kan. Itu pun ada orang tak semonggah. Pangai kat Sanun tu. Ramai saya ingat. Tapi Sanun boleh lah. Relak-relak kan. Ajak selfie. Pak Kaabah. Gilo. Betul orang ni. Tengah tawaf tu. Tengah tawaf. Haa ilaha illallah. Garam lah saya kan. Hei. Kata. Hmm. Saya tunjuk Kaabah. Pahal tu jalan langsung terlupa. Ada berapa round lah. Kata. Semua kau jual kan. Itulah lah. Jadi maknanya kata. Pahal iyo. Pahal iyo. Cakap tu pasal. Pahal iyo lah. Allah Ta'ala dah jemput. Kata kau pahal iyo lah. Pahal tu mulut nak kena jago. Hati nak kena bosih. Jangan bosih kat Sanun. Dan ni. Pak Haji ni kan. Dan nak buang semua. Buna tak elok kat Sanun. Kak Senia buang. Sucikan diri kita. Kak Senia sebelum pui. Memperlengkapkan diri kita. Sebelum pui sana. Semain taubat hari-hari. Nak pui ni. Ada seorang tu. Amal Allah ni. Kisah benar. Kak Malaysia ni. Kak ni sembilan. Dia dapat panggilan yang last sekali. Tak macam mana dia dapat panggilan. Kenapa? Nombor ada. Tak lapih cakap. Lagi baik tak ya pui tu. Tak lapih cakap. Lagi baik tak ya pui. Bini ni kan. Ish abang. Yolah lambik buna dia. Dia kakak apa yang tu. Sampai kat Sanun. Jajak dia kaki. Koma. Kak Sanun. Koma. Bawa balik. Bawa balik kan. Bawa balik. Dah buat lah. Berapa orang yang basic-basic. Nak ambulans kan. Buat kan. Bawa balik. Sampai kat Malaysia. Dua hari. Pertama itu soda. Satu penyakit pun tak ada. Nak cakap apa? Tu sebab kita dah dijemput. Jadi tetam Allah. Tak kira lah. Bila macam mana. Keadaan dah dijemput. Poi-poi lah. Jangan banyak cakap tak. Ada orang tu. Bagai-gaiu. Tak pakai poi tu. Kan. Saya dah daftar. Masa saya daftar dulu. Alhamdulillah. Kalau tak ada apa-apa. InsyaAllah. Tahun 2035 saya poi. Cakap semua lah. Kira lah kan. Tak sampai TN 50 lah. 35. Kan. Maksudnya awal lah. Sikit pada TN 50 tu. Tak ada lah. Tapi dengan rezeki. Allah Ta'ala bagi kat kita. Itu semua perancangan manusia tu. Yang kita buat tu. 35. 2040. Yang terbaru sekarang. Siapa daftar sekarang? 2080. Sekarang. 2080. Rumah ni dia membayang. Ada entah macam mana. Kalau hidup ni. Merayap. Bukan merangkak. Merayap. Mengsar. Contoh kan. Ada seorang. Tolong tarik. Kita li. Contoh kan. Agak lah. Kita tak tahu. Rezeki Allah Ta'ala. Tak ada kan. Kita dapat peryawal. Mana tahu. Kan. Skim simpanan. Dekat bank tu. Contoh kan. Dia buat cabutan bertuah. Eh. Dapat PAG tahun tu. Contoh. Mana tahu. TH Travel. Buat. Apa. Tambang haji. Buat cabutan. Bertuah. Untuk. Untuk jama-jama haji. Dah. Kek kita. Mana tahu kan. Itu dia. Baik lah. Kan. Jadi tu sebab. Jangan itu. Persiapan rohani kita. Jiwa kita. Buasih. Jangan posihkan jiwa kita. Jangan kita ni. Kemudian yang paling penting. Ikhlas. Lillahi Ta'ala. Dia boleh beribadah ni. Kerana Allah. Tak ada sebab lain. Ikhlas lah kita. Yang kedua. Jangan lupa kita tolong. Menolong. Apa yang orang boleh tolong. Kita tolong. Tolong. Dua. Nampak orang. Tolong. Kek Sanun kan. Semua ada. Ada yang lapih diri. Tapi nampak. Tolong. Okey. Tak ada. Tunggu fikir. Nak tolong ke tidak. Tolong ke tidak. Tolong. Lepas tu sabar. Banyak-banyak. Kek Sanun. Sabar ni. Bukan kata dengan orang lain ni. Kita dengan isteri kita. Kadang pergi dengan mahram kita. Suami isteri pergi. Sabar berbanyak. Yang berbongi. Sebelum pergi tu. Bang. Tak maaf. Banyak yang kita nak pergi. Kan kau pergi dengan Dan. Yalah. Tu minta maaf. Bang. Kalau saya buat salah apa-apa. Kek Sanun. Bang. Sabar banyak. Bang. Nanti abang sabarkan saya juga. Yalah. Abang benda lain. Bang. Tak risau tu. Tapi tang. Bila sampai ke Bazaar tu. Abang risau. Kesabaran kau. Kalau nampak barang. Pakai Haji ni. Jangan nak fikir nak shopping. Ni saya ajar. Pilih yang cerita dengan orang lah. Pakai ke Bazaar Main. Bali sejadah tasbih tu. Saya siap. Jadah tasbih. Kupiah. Beli berbanyak. Simpan ke rumah. Kek Sanun tak payah bali. Lidah. Relax. Ya kan. Bila orang tu datang. Sampai. Ya Allah. Sampai kau bali. Jangan nak tanya lah. Ambil-ambil lah. Diam. Macam tu. Jangan tanya. Dan bali ke mana. Sama lah. Made in Taiwan Sanun pun. Made in Taiwan ni. Kan. Biar lah kan. Ya. Balikan sanang. Panik-panik. Mengenkeh-kenkeh. Ada orang tu bali. Oh sanang. Ni untuk pak. Ni pak saudara kau. Ni untuk ni. Ni untuk ni. Ni untuk ni. Sudah tertinggal beg tu Sanun. Manong. Ya. Kan. Aduh. Kadang itu. Hati kita kan. Terlampau. Fikir benda lain. Kat Sanun ibadah. Tak kurang juga orang yang Kat Sanun. Tak kurang juga orang yang Kat Sanun. Apa tu. Dia punya fikiran apa tu. Dia fikir. Ya Allah. Kat Sanun kan semayang. Tak rasa. Sanang. Nak ibadah. Ya. Macam je kan tu. Ay zam. Zam. Nak mayang sadap. Kat Sanun. Kat senia payau tu. Kat Sanun nak semayang. Sana ngaji. Sampai Kat Coral Haid. Mula malih. Dia balik. Ha kan. Soal Allah apa tu. Soal Allah kita rasa Allah Ta'ala kat Sanun ni. Kan. Tu soal. Memanglah beza. Tapi. Tak payahlah sampai tahap kita nak cakap. Pemalih tu sabit. Sebab kita kat sini. Takut-takut. Difahami bahawa. Soal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Tak nampak kita jauh. Orang Ta'ala. Sentiasa dah kira dengan kita. Nampak dia kita berapa. Jangan banyak apa kan. Jadi kemudian. Selain daripada sabar. Sabar tu tadi. Jangan mamangam. Doreh lah. Lomba pun nak doreh. Ya jangan. Okay Sanun sabar. Kemudian gunakanlah uang halal. Duit yang halal. Yang bukan duit yang apa ya. Sebagaimana dalam satu hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda. Apabila seseorang pergi melaksanakan ibadah haji. Dengan nafkah yang baik. Ia ni halal. Dan meletakkan kaki ni di atas kenderaannya. Maka ketika dia berseru. Lambaik Allahumma lambaik. Dia akan mendapat sambutan dengan suruan dari langit. Dia terima panggilanmu. Dan berbahagialah. Engkau kena bekalmu halal. Dan kenderaan yang engkau pakai halal. Dan haji mu diterima. Tidak ditolak. Hadis. Makna kata gunakanlah rezeki yang halal. Kemudian. Yang kelima. Bawah sehkan dan sucikan diri. Sucikan diri. Kemudian dapatkan bimbingan haji. Sekarang ni. Bimbingan haji memang banyak. Dah ke tempek yang kita travel. Yang kita ikut tu pun ada. Tabung haji pun ada siapkan. Dan ke rumah pun. Membaca tu satu hal. Membaca. InsyaAllah. Muka surat kedua dah rasa nak lolap lah. Muka surat ketiga selesai. Dahlah nak ngapal. Dah koreh. Kan. Haa. Tu salah tu. Yang sekarang ni bagus. Sekarang ni dah ada video interaktif. Nampak video tu ditunjukkan. Macam mana keadaan ni. Bila orang tu melakukan sa'i. Macam mana orang tu tawaf macam tu. Oh. Macam tu. Takde lah dia nyonsang lah besok. Orang arah ni ada arah senia. Macam tu. Tapi takkan lah. Dia ikut orang lah kan. Haa kan. Waktu ni. Waktu sa'i tu pula. Dia tengok macam mana. Balalah orang Turki tu. Rumah ni. Kan ramai yang balalah. Balalah lagi kan. Orang perempuan Turki. Tak terayu tengok tau. Kan. Kita ni orang Malaysia ni. Usah baik. Kau suruh angkek. Angkek lah. Suruh topi. Topi lah. So. Haji. 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 Takde lah ikut. Takde kita lawan tu. Yang Turki tu disondol lah. Usah kan. Haa tu. Ikut dia lah lah. Kemudian. Belajarlah doa-doa. Yang baik tu baca. Haa. Kan. Kalau dah tahu bangsa gagap. Ambil lah yang sonang-sonang. Kan. Dia gagap. Dia sangkut. Eh doa tu. Betul lah tu. Dia membaca pun gagap. Pandang grupnya dah takde. Mana lah. Agak ada nak pui ni kan. Ikut dia lah. Kadang ada yang ajar gitu. Ikut lah kan. Kemudian bereskan. Segala hutang-hutang yang ada. Jangan lupa. Ya. Bereskan hutang-hutang yang ada. Kemudian bawa lah. Siapkan lah bekal untuk keluarga. Kemudian belajar lah. Salat jenazah. Sebab dikat Sanun. Boleh kata hampir setiap masa. Kan. Ada je yang jenazah yang akan disembahyangkan. Haa tu. Jadi makna yang penting ikhlas. Begitu juga. Bila kita tak dapat. 20.000. 20.000 lebih kan. Rakyat Malaysia setiap tahun dapat. Tapi yang tak dapat. Kita ada alternatif lain. Iaitu. Kita boleh membuat ibadah korban. Ibadah korban pun. Bergantung kepada kemampuan kita. Haa. Kan. Ada orang hari dia nak buat kekah. Tak mampu. Sekarang dia dah mampu dah. Semenjak dia beli rumah taman Coral Haid ni. Walaupun harganya 1.2 juta. Tapi berlebih-lebih lagi duit eh. Jadi dia rasa dia mampu. Haa kan. Jangan kekah benda yang tak ada. Dia kekahkan sembilan. Memang tak ada. Haa kan. Ni sumboleh ikan sembilan tu. Tak ada dah. Dia tak masuk dah kan. Dia mesti Al-An'am tu. Haa. Binatang yang berkaki ompek. Haa kan. Jadi. Maknanya kalau kita tengok. Jamsurah Al-Kawthar. Surah yang paling glamour pada suami-suami. Inna Aqtayna Akal Kawthar. Haa tu kan. Imam kalau keumah tu lah. Ayat kebesaran ni. Kan. Haa. Rakan pertama. Inna Aqtayna. Rakan kedua. Kulullah. Tak ada hal. Bagus. Dua-dua ayat tu. Kan. Cuma. Ada maksudnya. Inna Aqtayna Akal Kawthar. Fasalli lirafi qanhar. Inna syanikah wal-abtar. Kan. Kalau kita baca ayat tu. Yang bermaksud. Ni sampai ke apa ni. Ustaz Fuad biasa sampai ke apa. Berbunyi ni pun henti ni. Ustaz Fuad lah biasa ni. Eh. Cakap lah tu. Saya kalau tak tagah ni. Kau sepuluh henti ni. Ustaz Fuad biasa dia lajak sikit daripada ni lah. Nak-nak azan dulu ke tak. Tak ya. Okey. Sambunglah. Jadi. Yang bermaksud. Maka kerjakanlah semayang kerana Tuhanmu semata-mata. Maknanya. Bila kita baca. Inna atai inna akal kawasar. Fasalli lirafi qanhar. Maknanya. Kita bersolat itu. Beribadah kepada Tuhanmu tu. Kerana Allah semata-mata. Tak sebab lain. Ha. Dan sebelihlah korban. Sebagai tanda bersyukur. Ha. Nampak. Mana sebelihlah korban. Kawasar ni. Inna atai inna akal kawasar. Itu tunjuk. Kawasar ni apa. Kawasar ni kata satu telaga. Tetapi ada juga maksud. Kawasar ni. Sebagai jamaat. Menunjukkan kurniaan yang banyak daripada Allah. Allah Ta'ala bagi banyak kek kita. Jadi sebagai tanda syukur. Sebahagian daripadanya bagi kek orang. Ha. Kan. Jadi maknanya. Kita ada duit. Ha. Allah Ta'ala tanya besok. Ampe apakah Allah Ta'ala akan tanya. Nikmat Allah Ta'ala akan tanya. Nikmat umur. Nikmat muda. Nikmat harta. Dan juga nikmat ilmu. Nikmat harta tu tadi. Mana kita belanjakan. Kau tak payah cita. Korban nak. Ha. Aduh lah ingat balik. Tak ada. Tak ada nak. Ha. Ada. Herat so. Ada tak ada. Tak ada. Anak aku. Macam tu ya. Kenapa kau tersendangan duit kau ada. Itulah. Kau ingat sampai Allah. Macam mana kau fikir sampai. Nabi pun ajar kita. Kalau kamu di waktu pagi. Jangan bercerita-cerita hidup di waktu potang. Kalau kamu di waktu potang. Jangan bercerita-cerita hidup di waktu malam. Itu bukan pagi kau potang-potang ke malam. Tahun depan fikir. Dan tahun depan kau tengoklah. Dan bosan rumah dan ni. Tahun depan fikir macam kompom-kompom yang hidup tahun depan. Kan. Jadi ada kemampuan senokah lah gitu. Kan. Ini fakat korban lah. Sesungguhnya daging dan darah. Kata Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj. Daging dan darah binatang korban atau hadiah tidak sekali-kali sampai kepada Allah. Tapi yang sampai kepadanya adalah amal yang ikhlas. Dan berdasarkan takwa daripada kamu. Itu dia. Itu sebab kan. Dalam surah Al-Imran tersebut. Belum sempurna kebajikan seorang mu'min. Orang yang beriman tu. Belum sempurna kebajikan selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Mana dicintai tu makna eh. Harta tu dia suka. Harta tu dia sayang. Yang tu dia bagi. Macam contoh kambing. Bukan kocik kojo tu. Kambing tu nampak ya kambing golek. Nampak ya kambing tu kambing kekah. Kita rasa macam. Ayah tak minat sangat makan kali. Tak. Tuan rumah tu. Yang nak siapkan kambing tu. Sekor kambing hari ni berapa? Sibu lebih? Dua ribu lebih? Sibu lapan ada orang kan? Sibu lapan sembilan ada orang. Tu pun kocik tu. Sibu lapan. Kalau bosan sikit dah dua ribu lebih. Nak keluarkan untuk itu. Eh apa kan? Dua ribu tu kalau dia nak beli handphone pun selama lagi. Tapi bila kambing. Nak kambing. Sebab payah kojo eh. Tapi kalau dia ingat kerana Allah. Nak buat kebaikan. Nak sumbang dan bagi kek orang. Dia tak ada hal. Lombu sekor lagi borek kojo eh. Lima ribu lebih. Pek ribu lapan nanti kalau booking awal tahun. Kalau sekarang baru tanya semua limu ribu lebih. Nak-nak pula ada yang lambu enam ribu lebih. Sebab dia ada pasport. Tang luar sampai. Lagi mahal. Dia nak kawal-tabang lombu tu. Kan? Nak cerita kan. Mahal. Tapi nak keluarkan tu. Eh bukan. Nampaknya tu. Tetapi itu pun ujian untuk orang yang senang. Itu sebab disebut. Ujian untuk orang Islam ni. Kan? Ujian untuk kita. Di uji eh. Sehat dengan sakit. Muda dengan tua. Lapang dengan sampit. Hidup dengan mati. Kaya dengan. Bukan dengan miskin. Tapi Allah Ta'ala uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Kan? Ada orang tu dia susah. Tapi nak senokah dia tu. Dia duit banyak pun tak senokah. Yang kisah. Kalau siapa tengok YouTube saya tu. Tu kisah benar tu. Di Indonesia yang pengayuh beca. Dia mengayuh beca. Hidupnya susah. Dia tak tahu nak senokah macam mana. Jadi apa dia buat? Setiap hari Jumaat. Dia kayuh beca. Dia tak ambil upah. Percuma. Tu cara dia boleh sedokahkan orang. Jadi orang naik dengan dia. Dia bawa beca tu. Bila orang minta. Tanya berapa. Dia kata percuma. Hari ni percuma. Hari ni aku sedokah. Ada seorang perempuan tua kaya. Naik dekat beca dia ni. Bawa. Sudah dia nak bagi duit. Tak apa. Saya sedokah. Perempuan ni berangin. Dia tak percaya. Macam menghino dia. Seolah tak laku duit dia. Kan? Apa ingat dan tak mampu. Macam tu lah. Dia tak percaya. Orang macam tu. Niat tak ambil duit tu. Sebab sedokah. Ada masalah ni dia tu. Dia tak percaya. Jadi minggu depan tu. Hari Jumaat juga. Dia tahan beca yang sama. Sebab dia kata. Setiap Jumaat dia sedokah. Dia tak percaya. Dia naik. Kali ni. Dia tunjukkan tompik. Yang lagi jauh. Daripada tompik. Yang dia pergi. Saja dia tunjukkan dia jauh. Bila jauh. Dia kata. Berapa? Dia kata. Hari Jumaat aku sedokah. Barulah dia percaya. Jadi kemudian dia kata. Boleh tak bawakan aku pergi ke rumah kamu. Kenapa bu? Bawa saja dia tu. Bawa lah. Dia sampai lah ke rumah orang pengayuh beca ni. Nampak betapa daif rumah eh. Macam nak roboh rumah eh. Deket rumah tu nampak ada bini eh. Seorang. Ada anak eh. Dua orang. Saya kena jelas situ tu. Haa kan. Bila sampai kat dalam tu. Menangis orang tuan. Dia cakap. Engkau yang susah ni. Boleh fikir lagi nak sedokah. Aku yang kaya. Tak pernah fikir pasal sedokah. Boleh tak kau setuju. Untuk bantu aku. Untuk sedokah. Macam mana pula aku boleh bantu. Setuju dulu dia tu. Pengayuh beca ni pun. Iyalah aku setuju. Bila dia setuju je. Puan-puan tuan ni cakap. Aku akan sumbangkan. Perbelanjaan dia. Pengayuh beca. Isteri dan anak-anak yang semua. Peri umrah. Dia bayang. Peri makkah. Tak tahu lah. Peri umrah ke peri haji. Tapi dia sumbangkan. Jadi dia tadi. Sedokah tadi. Allah Ta'ala gantikan dia. Dapat peri. Menunaikan ibadah. Di tanah suci Mekah. Nampak? Makna tu nak cakap apa tu? Makna sedokah. Belum pernah lagi. Memiskinkan orang. Ujian untuk orang ni. Kayuh. Bukan jangan miskin. Uji kayuh tu. Dengan cukup ke tidak? Itu sebab. Nabi sebut. Anak-anak Adam. Kalau diberi dua lembah emas. Nescaya dia akan minta. Lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Ni lah. Cakap tengok. Duit. Dia dapat duit 100 ribu ni. So, relax. Tak payah fikir apa. Lagi taruh. Fikir tau. Kan. Kenapa kata. Dah habis dua tu. Macam tu. Tu penamat. Tak ada penamat tau. Macam mana dia nak tambah lagi duit ni. Mestinya. Kan. Bini seorang. Cukup. Itu tak payah sambung lah. Tuhan. Silap tu pergi ke situ tu. Kan. Kawan perempuan kan cakap. Nampung si suara. Jangan panggil dah. Cakap mahan ni tu. Mawa pengaruh tak luk. Tak luk tu kan. Kan. Jadi tu dia. Jadi makna kata. Tu ujian Allah Ta'ala pada kita. Yang sampai bukannya daging dan juga darah. Tu tak ada. Tapi yang sampai tu adalah keikhlasan kita. Jadi tu sebab lah. Ibadah kita kepada Allah ni. Teringat saya satu kisah. Yang mana seorang Nabi. Dalam kitab muka Syafatul Kulub. Digambarkan bagaimana seorang Nabi. Beribadah selama 50 tahun. Tidak disebut nama Nabi ni siapa. Dan bila setelah beribadah selama 50 tahun. Kemudian Allah Ta'ala beritahu. Wahai. Hamba aku. Masuklah kau ke dalam syurga. Sesungguhnya aku ampunkan dosamu. Bila Allah Ta'ala sebut. Aku ampunkan dosamu. Nabi ni menjawab. Ya Allah. Bukankah aku ini Nabi. Aku tidak berdosa. Dia kata. Maka pada malam yang sama. Allah Ta'ala perintahkan sebatang pokok. Untuk himpak kaki tu. Angkorah lahat faham tak? Himpak. Himpak. Menghempap kakinya. Kau tak faham lah kan. Dia bila kakak kaki tu. Bongkak. Manganin-nganin. Faham? Manganin-nganin. Faham ya? Okey. Senang lah kan. Berdanyut-danyut lah kan. Tak faham tidur lah. Manganin-nganin tu. Bongkak-bongkak. Macam tu lah. Macam tu lah bunyi eh. Nanganin tu. Jadi bila dah kono tu. Dia tak faham lah. Sampai pagi. Sampai pagi. Dia mengadu ke Allah Ta'ala. Dia mengadu ke Allah Ta'ala. Ya Allah. Sakit eh. Ya Allah. Tak faham tidur. Ya Allah. Apa Allah Ta'ala jawab? Sesungguhnya. Ibadah kamu yang 50 tahun itu. Tidak dapat nak menebus satu keluhan kau terhadap aku. Tanya balik. Dalam sehari berapa kali mengaluh cakap. Lambik elak macam amah ni. Ngaluh tu. Ngaluh. Lambik elak orang tua ni. Dia dah siap nah. Tengok perempuan. Dia cacanya nak kata lukuk. Ih lambik eh. Tagih-tagih. Tagih-tagih. Contoh kan. Orang lelaki. Lambik orang tua ni lah. Ilah Allah. Ngaluh. Mangaluh. Mangaluh manjang. Syukur. Bang. Kejap bang. Tak siap kata dulu. Tak apa. No hal. Abang tak ada hal. Paling kuat pun kita tak pui. Contoh lah. Kan senang kan. Apa nak gagaduh. Kan. Bodoh tak ada apa-apa kan. Senangnya kita suami istri ni. Jangan pening-pening balok. Orang perempuan memang macam tu. Kayak dah. Biar lah. Macam ke rumah. Bang ni. Dia nak tukar ni. Tukar ni. Memang dia macam tu. Nak gagaduh. Eh kau ni banyak minta. Memang kau jual minta. Nabi dah sebut. Cuba cuba ubah bidang Nabi. Tak ada ke belakang tu. Dah digantung lah ke surau ni. Saya siur kalau tak pacu. Pacu. Pasuan Nabi. Sesungguhnya. Sebab di mana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu. Isteri-isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Cuba cuba. Isteri-isteri kamu juga punya hak ke atas kamu. Faham? Maksudnya tu. Saya faham. Ramailah lelaki. Ramailah isteri. Macam tu lah. Ha faham. Ha. Cuba jangan sanggup buruk. Jadi sempurnakanlah hak mereka. Termasuklah memberi pakaian, makanan dan tempat tinggal pagi. Walaupun. Itu Nabi tak sebut. Tapi kita faham. Bagi nafkah ke isteri itu wajib. Tak disebut. Bini kau kojo ke tak kojo. Kojo pun kau nak bagi. Tahu. Ni lah poin-poin bawa balik hari ni. Bang, dengar tak camah tadi? Tadi lah yang pasal nafkah. Kita coba ulang balik mah. Kos saja kan. Alah. Contoh lah kan. Yolah, yolah. Mulai hari ni menginsafi ceramah yang telah disampaikan insyaAllah. Yang. Nah, timur lah ni duit. Untuk belanja-belanja ni. Abang. Susah. Bukaan yang belakang tu 20 ringgit. 20 ringgit. 20 tahun tu 20 ringgit. Abang bagi. Syukur. Kan. Lepas tu. Ni lah ambil ni lah. Ni lah. Abang menginsafi ceramah alam tadi. Lepas sarapan. Abang pergi tu. Nah, ambil. Ni duit pension abang ni. Adalah sebahagian. Abang lah. Berapa ni bang? Seribu. Abang. Orang perempuan boleh kalau tak nak. Abang. Abang ambil lah abang. Saya tak nak. Saya ada duit saya sendiri. Abang yang risau. Saya pandailah. Saya uruskan. Yang penting. Abang simpan untuk keluarga kita. Orang lelaki jangan risau. Itu tak akan berlaku. Tak payah nak berharap lah. Memang ambil. Tetap ambil. Yang risau. Kan. Tapi kita. Baik bakti dengan istri kita. Baik baik. Itu sebab kan. Yang tu saya sikap. Kan. Dalam kita tadi. Jangan mengoloh-ngoloh. Ingat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Ta'ala takkan. Allah Ta'ala takkan bebankan hambanya. Melainkan dengan sesuatu yang kita mampu. Itu ya. Tanyalah orang-orang lama. Yang dah pencet-pencet lah. Jom tanyo. Mari naik moyang sore. Nak lepihkan anak-anak tu. Nak bagi belajar. Susah marik. Tiba-tiba hari ni semua dah settle. Adul berbaru ni. Siap dah kenduri. Menantu penghabisan. Dah habis semua nikah dah. Macam sekolik mata. Kata sedang kan. Kalau ingat balik kesusahan makin. Ya Allah. Tapi rupa-rupu kan. Biduk berlalu kiambang bertahun. Sesuai tak sesuai? Macam tak sesuai. Tak kisahlah. Belasahlah. Maknanya je lah. Maknanya dah lopih lah rintangan tu. Kita kan dah lupuh dah dulu rintangan tu. Sebab Allah Ta'ala tunjukkan ke kita. Benda tu kita boleh hadapi. Boleh hadapi. Alhamdulillah. Maknanya syukur. Dan pesan saya yang terakhir. I am for it. Ingat mati for Allah. Ingat mati for Allah. I am for it. I am for you lah. Basi lah ni. I am for it lah. Dah lama pun lah. I am for you. I am for it. Ingat mati for Allah. Itu huruf besar. Ingatkan gitu. Ingat mati insyaAllah. Politik ok. Tak bohong orang dah. Betul. Politik tentu ok. Iyalah kan. Sebab dia. Bayangkan dia jadi pemimpin. Mohong. Dia politik ni tak semestinya pendana menteri tau. Termasuk ketua lorong. Semua politik tu. Cuma jawatan tu tidak dipertandingkan. Dipaksa relakan dia jadi ketua lorong tu kan. Contoh lah kan. Jaga amanah tak nak mati dalam tahap. Amanah tak buat. Dan tengok kau relax kau. Bukan AJK surau kau. Dan AJK besok-besok. Tu dan tak ada kojo tu. Siapa cakap? Mengangkang orang lain semua berkojo. Namun nak. Tahu tak kait whiteboard tu. Kan? Bono ni berlaku kait semua tempat. Kecuali surau Al-Ansar. Kau nak cover siap-siap tu. Kata tak? Tu pertama politik. Ekonomi pun ok. Tak nipu orang. Tu yang travel umrah. Sanggup tipu orang sebab apa? Sebab tak ingat mati. Dia tak tahu orang yang kena tipu dia. Semua nyumpas ganah dia. Doakan keburukan tu dia. Dan doa. Dia tak ada roblox. Direct pergi ke Allah Ta'ala. Kan? Orang tu punya payah nak ngumpul dia. Bayar Rp1,000. Lagi Rp3,000 dia datuk sponsor. Seminggu sebelum pergi sampai pau lagi dua ratu siap-siap seorang. Betul kisah ni. Orang yang kena tipu ni. Sudah kan semua tawaf KKLA-A. KKLA-A tawaf. Lepas tu balik-lik. Yang ketiga. Begitu juga kemasyarakatan. Baik-baiklah kita semua kita. Yang ni masyarakat kita ni yang ada kan. Jagalah elok-elok. Jaga. Sebab silaturahim ni nak kena jaga. Sebab fikirlah. Mati kita besok. Belum tentu dia adik-beradik datang dulu. Mati tu. Memang jiran datang dulu. Orang surau sampai dulu. Kemah sampai dulu. Kemah surau tu. Tak ada ada pasal. Abah meninggai besok kemah ni kau buat keluar. Tak ada. Tak ada dah. Tak sampai dah. Tu sebab ingat mati for Allah tu. Syaraturahim nak kena jaga. Jangan sebab dia politik dalam surau gaduh. Politik tu pulang air sekejap. Dua minggu lah. Mau makak pun ni. Lepas tu kau marah. Bawa nangan calon tu kau pangkah muka. Dirosap puati. Tak ada lah maknanya. Tapi kita ni yang dalam ni. Lama ni nak hidup lama. Sesamu ni. Nak masyarakat ni. Jangan sebab dia itu. Kita gaduh. Jangan. Nabi tak ajar. Nabi sayang siapa? Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Maka kita kena sayang isteri. Isteri kita. Faham? Isteri kita lah. Kalau perempuan tak ada isteri. Sayang suami. Sebab maksud isteri tu pasangan. Sayang pasangan kita. Sebab Nabi ajar. Kedua Nabi sayang ahli keluarga. Kita sayang ahli keluarga kita. Ketiga Nabi sayang sahabat-sahabat. Kita sayang sahabat-sahabat kita. Termasuk jingan-jingan kita ni sahabat. Sayang. Dan yang kau ampek. Nabi sayang umat Islam yang berpegang teguh pada syariat Islam. Yang itu kita kena sayang. Nabi tak ajar. Lepas pada ampek ni. Yang kelima. Sayang dia sebab dia sama parti dengan kau. Tak ada. Tak kira lah dia parti apa pun. Tang semayang. Itu dia. Tang bermasyarakat. Itu dia. Jangan kita nak bawa bono-bono tu. Sebabkan berpacar bola. Silaturahim ni jangan. Adan dengan kau tak ada apa-apa. Kau tolong jangan jajak kaki kau ke rumah Adan lagi. Jangan. Kau jangan lalu depan rumah Adan lagi. Dah itulah sesuatu jalan nak keluar dari taman tu. Haa. You sesio tu. Dalam satu hadis pasal satu rahim ni. Itu sebab kalau nampak ada yang bergaduh. Ada yang bergaduh kan. Kita apa-apalah damai kan. Walaupun benda tetap habiskan kita. Dan malas siap campur. Tak. Kau no masuk campur. Sebab dalam satu kisah Nabi nampak. Ada satu kelompok budak tengah duduk. Budak-budak belia. Dengan ada orang tua sikit. Dia duduk lah. Nabi kata barang siapa yang memutuskan salat rahim. Sila tinggalkan majlis ni. Nabi sebut. Bangun seorang pemuda. Sebab dia saudar. Nabi tujukan dia. Dia tahu pergi cari makcik eh. Sebab dia pernah memutuskan hubungan dengan makcik dia. Dia minta maaf dengan makcik dia. Baik boleh dengan makcik eh. Dia datang balik. Dia jumpa dengan Nabi Rasulullah. Aku dah pun minta maaf dengan makcik. Aku dah pun berbaik dengan dia. Nabi kata apa? Sesungguhnya bila ada memutuskan salat rahim ni. Bala tu bukan pada kau. Tapi pada seluruh kaum tu. Iyalah cuba kat contoh. Imam dengan pengursi setahun peridur tak elok. Pawning kebala kita. Baik keluar. Siapa dia nak ajar. Dia kan cakap dengan dia. Dia tak datang tak? Tak datang. Dia tak pagi dah. Iloh payah kan? Payah. Betul tak? Itu sebab saya nak kena baik. Dalam satu hadis Nabi sebut. Pogang ni hadis ni elok. Nabi sebut apa? Tidak ada dosa. Yang lebih berhak. Allah Ta'ala. Berikan. Allah Ta'ala segerakan. Di atas dunia. Tidak ada dosa. Yang lebih berhak. Allah segerakan seksanya di atas dunia. Dan simpan seksanya di akhirat. Makna dua-dua kena. Dunia kena. Akhirat kena. Tidak ada dosa. Yang lebih berhak. Allah Ta'ala segerakan seksanya di atas dunia. Dan simpan seksanya di akhirat. Iaitu dosa menerhaka pada kedua ibu bapa. Dan dosa memutuskan selaturahim. Itu kena jago. Kalau ada yang apa biasa. Bila akan mengajuk. Mengajuk kan. Pergilah pujuk. Banyaklah cara-cara. Yang tak adalah yang taruk-taruk benar kan. Contoh kan. Malamnya. Beri rio dengan masak-masak. Contoh-contoh lah. Kita berkata maulut. Masak beri rio. Tuntang-tuntang masak. Kali tu malam tu. Buku-buku-buku-buku-buku-buku-buku. Yang beri rio masak. Tadi tak dapat. Dah meloh dia masuk air. Dah tak datang. Sebulan sebenarnya apa nak nampak. Tak tak. Dia meracu. Kenapa lah. Iaitu bungkus dia tak dapat. Dia nampak lah. Jadi janganlah. Eh nak jago dia. Orang ramai malam tu takkan tak faham. Tak. Jangan jantul. Ya kau lah. Terasur pula dia. Tak apa. Macam ni. Kau pergi ni ambil duit ni. Pengusiasu orang pengusiasu orang ambil duit ni. Kau boleh daging sikit. Nak pula. Kau berkari apa. Sosodap sikit. Bungkus. Malam ni kita mesyuarat kat rumah dia. Abak lah. Dia je. Kek tak datang-datang. Fahal. Sebab dia togah dia tu. Tu belum cerita lagi. Bungkus masak mihun ni. Mihun. Sebab mihun tak datang. Ha ilaha illallah. Kan. Contoh lah kan. Jadi jangan kita kikir-kikir mana. Suratul Rahim. Naklah kita tautkan. Satu dengan yang lain. Jadi rasa cukup lah sakat tu. InsyaAllah lain masa. Saya pun senang katan sini. InsyaAllah ada lain masa tu. Saya datanglah lagi. Mudah-mudahan. Ya. Saya pun selalu lalu sini. Lalu ni kan. Jalan utama. Yang orang mainkan macam manusia diorang sini kan. Jalan utama lalu ke taman. Sah tu lah kan. Bayang lah nak melintesnya pun payah kan. Tu taman perumahan. Tak lama sah. Buat highway tu. Ada tu lah mana. Saya tengok cara laju tu lah. Buat bonggol pun tak. Dia berdullik ni kan. Jadi itulah dia. Jadi mudah-mudahan kita ikhlaskan diri kita. Ibadah kepada Allah. So sungguhnya itu dia. Nabi kata muslim dengan muslim yang lain tu adalah sama. Yang membezakan adalah amal soleh. Dan juga ketakwaannya kepada Allah. Nah itulah dia. Jadi mudah-mudahan ikhlaskan diri kita. Dalam ibadah kita. Rasa cukup sekat tu. Minta maaf banyak kalau dia salah silap. Terkasar bahasa dan sebagainya. Sungguhnya yang baik tu datang daripada Allah SWT. Taklah mana yang kurang tubuh ceri kelemahan saya. Sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.